Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kembali dengan saya Renata seperti biasa sekarang ini kita akan Oh sudah tadi sudah metik kakak saya sudah metik kembang kol Alhamdulillah sekali kembang kol sisa tanaman ya bukan sisa sih tapi pada saat itu kita beli kembang kol sudah ditanam mudah ada sisa dan kita tanam lagi ternyata sekarang sudah bisa dipetik lagi meskipun hasilnya tidak maksimal banget karena memang kekurangan air ya salat kembang kol itu harus banyak air itu saran dari Mas Alvin hidrofarm yang sudah memberikan banyak sekali ilmu kepada saya untuk menanam kembang kol Oke terima kasih mas terima kasih berat banget ilmunya itulah teman kita yang ada di Facebook yang biasa sharing di Organic Gardening grup Facebook kita Mas Alvin hidrofarm ini alhamdulillah banyak sekali dapat satu kilo lebih tapi bukan satu biji sih banyak satu dua tiga empat sekitar ada empat atau lima karena ya bunga kol itu banyak butuh banyak air dan kemarin kita lengah bukan enggak ya kadang aduh gimana waktunya lah ini tadi yang udah kita petik Oh ini nanti daunnya akan kita berikan kemudian kepada ayam sebenarnya ini bisa digunakan menjadi menjadi bahan untuk membuat kompos ya kalau kita tidak karena kita punya peliharaan ayam maka kita berikan sebagai pakan ayam dan nanti kotoran ayamnya yang akan menjadi kompos dan sebenarnya sama saja lah ini masih ada ya gimana ini sudah terlalu jelek sebelah sana lah paling tinggal beberapa Oke tadi juga udah kita panen timun kemudian itu pakcoy pakcoy nya masih kecil-kecil tapi ya itu harus rajin nyiram ya karena ini musim kemarau dengan tanaman sayurannya itu butuh sekali banyak air Oke Oh iya tadi kembang kol itu umurnya sekitar sebenarnya kalau di dataran undah kalau tumbuh normal itu 50 hari udah bisa panen loh itu varietas khusus untuk dataran undah untuk yang cuaca panas ya kalau di dataran tinggi bisa sampai 75 hari seperti itu Oke terima kasih Anda nonton sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh